Hai yep hari ini jam 10 lebih 45 nah jadi untuk eh notifikasinya seperti ini ya sama yang tadi sudah saya baca dan disini kita harus menunggu hingga enam jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya fakeproject continue masih bersama saya tentunya untuk seputar informasi aplikasi review free money tutorial internet dan masih banyak lagi informasi lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit lagi bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang belum teman-teman ketahui sebelumnya amin Oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya tentunya dengan demikian secara tidak langsung juga teman-teman telah memberi support ke channel ini dan secara gratis akan mendapatkan notifikasi update terbaru seputar informasi dari viproject continue yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali satu buah cara bagaimana mengatasi lupa kata sandi pada alamat email yang kita miliki saat masuk atau login ke dalam situs maupun aplikasi nah jadi buat teman-teman yang memang masih kebingungan jadi disini untuk kasusnya seperti ini ya teman-teman saya sudah melakukan atau memasang kontentifikasi atau otorisasi untuk alamat email saya jadi disini saya menggunakan satu email ini untuk blogger dan beberapa YouTube yang saya kelola Oke saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk tampilannya temennya yep jadi ini adalah alamat email utama saya dan pada data personalisasi disini saya juga sudah melakukan untuk kontrol aktivitas namun disini sudah aktif secara utama jadi seperti ini kontrol aktivitas disini merekam dari beberapa riwayat seperti aktivitas web aplikasi dan histori lokasi atau histori YouTube yang telah kita lakukan atau mainkan mungkin mencari beberapa informasi pada YouTube channel milik teman-teman yang lainnya jadi sini sudah terekam semua sebenarnya seperti ini dan untuk aktivitas lainnya seperti personalisasi iklan atau penampilan iklan juga kita sudah mengontrolnya secara otomatis pada akun Gmail yang telah kita miliki kita masuk ke dalam menu keamanan dan disini untuk keamanannya seperti ini login ke Google sandi dan disini saya sudah mengganti sandi pada terakhir diubah 30 Juli yang lalu untuk melakukan verifikasi dua langkah nah jadi disini saya sudah mengaktifkan juga untuk verifikasi dua langkah dan disini saya sudah mengaktifkan untuk sandi aplikasi saya tidak menggunakan dari sini untuk kode keamanan pun saya sudah memverifikasinya jadi untuk mendapatkan kode sesekali pakai untuk mengverifikasi ini jika memang anda nah jadi seperti ini temennya ya untuk nomor pemulihan juga saya sudah menyertakan kemudian alamat email pemulihan kemudian aktivitas keaman terbaru kata sandi diubah Indonesia tanggal 30 Juli nah jadi sini untuk historinya saya sudah memasangkan juga untuk perangkat ya di sini tentunya anda saat ini login ke akun Google ada di perangkat ini di menggunakan iPhone 11 Pro Indonesia perangkat ini nah sebenarnya untuk login dengan kita mengetahui untuk sudah memasang autentifikasi atau otorisasi untuk login secara otomatis sebenarnya mudah ya namun itu mengapa saya heran dipersulit ya jadi saya akan mencontohkan seperti ini Oke saya akan mengganti kata sandi terlebih dahulu jadi memang disini kasusnya saya lupa untuk kata sandi alamat email ini ya jadi karena memang alamat email ini sudah terpasang dari awal saya membuat alamat email kemudian mengganti alamat email dan saya lupa sampai saat ini tidak mengerti atau mengetahui beberapa kata sandi dari email yang saya miliki Oke jadi disini saya akan memperlihatkan bagaimana cara merubah kata sandi pada alamat email yang menggunakan autorisasi atau autentikasi dua langkah yang memang menurut saya ini sedikit ribet ya temennya ya kita langsung masuk aja ke dalam cara menggantinya jadi seperti ini saya sudah mengklik untuk kata sandi dan saya ingin mengganti kata sandi namun disini saya harus masuk terlebih dahulu ya untuk menggantinya ya temennya namun dikarenakan saya saya pun lupa untuk kata sandinya saya harus memasukkan kata sandi terlebih dahulu dengan cara mengklik lupa kata sandi Oke saya disini mengklik lupa kata sandi dan masukkan kata sandi terakhir jadi disini kalian tidak perlu khawatir silahkan masukkan saja kata apa saja untuk memasukkan kata sandi terakhir misalkan saya seperti ini saja kemudian klik berikutnya ya Anda tidak memiliki kunci kunci keamanan apapun yang terdaftar untuk akun ini Oke saya klik Oke saja disini ya Nah jadi gunakan kunci keamanan untuk masuk nah coba cara lain kita klik coba cara lain apakah modal Anda berada di dekat Anda Nah jadi kita klik Iya saja padahal ini seharusnya sudah otomatis satu nek nah jadi untuk tampilannya seperti ini Oke kita klik Iya nah selanjutnya pemulihan aku Nah kita klik dapatkan kode verifikasi kita kirim ya temennya namun saya herannya disini saya tidak mendapatkan untuk kode verifikasi email dan disini saya sudah mencoba beberapa kali ya temennya namun untuk kode verifikasinya tidak terkirim Oke kita lihat terlebih dulu ke alamat emailnya di sini saya akan merefresh terlebih dahulu Oke temen-temen bisa melihat ya seperti ini ya saya tidak mendapatkan untuk kode dari Google ya Oke saya akan lihat kembali pada menu penting untuk menu penting juga tidak ada adanya dari Google Google Adsense Nah kita klik ke semua email kita refresh nah temen-temen bisa melihat sendiri untuk tampilan saya tidak menerima alamat atau kode verifikasi dari Google yang tadi seharusnya sudah terkirim ya Oke saya akan kembali ke menu sebelumnya ya jadi sampai di alamat ini kalian tidak perlu bingung kita klik coba cara lain di sini kita pasti harus memasukkan alamat atau nomor ponsel ya kan menek ya jadi silakan nanti temen-temen masukkan nomor ponsel saja disini saya sudah memasukkan nomor ponsel kemudian klik berikutnya ya ya periksa Fit Project dalam enam jam Nah jadi kita melihat keterangan seperti ini ya Anda akan mendapatkan link untuk meter ulang sandi Anda setelah enam jam Google membutuhkan waktu ini Google membutuhkan waktu ini untuk memastikan email Fit adalah milik Anda jika Anda Anda tidak melihat email tersebut setelah enam jam periksa folder spam atau sampah Anda untuk mengakses akun Anda dengan lebih cepat Anda dapat mencoba lagi untuk login sekarang pelajar lebih lanjut permintaan untuk menyetel ulang kata sandi Nah kita masuk ke dalam alamat email terlebih dahulu ya temen-temen ya saya hampir frustasi ya temen-temen ya Oke saya akan perlihatkan contoh beberapa email yang sudah terkirim di sini ya inilah kode ototifikasi seperti tadi ya ya kita klik Nah jadi seperti ini Nah setelah enam jam kemudian tepatnya pada jam disini jam 3 sore ya temennya saya melakukan ini kemarin di jam 10 pagi Yap nah sampai disini kita melihat alamat email seperti ini yang selesaikan pemulihan dan disini kita langsung mengganti kata sandi baru Nah setelah selanjutnya kita mendapatkan email kembali akun Google Anda berhasil dipulihkan aja dulu tampilannya seperti ini akun berhasil dipulihkan selamat datang kembali ke akun Anda Oke jadi untuk caranya pun mudah sekali temen-temen tidak perlu bingung jika memang masih ada yang kesulitan temen-temen bisa sertakan saja pertanyaan di bawah kolom komentar Oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya sepertinya untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati